5 bandar narkoba bernama Verlano, Arkan Wahyu, Syamsu Arief, Iqbal Kadhafi, dan Ivan Riantoro hanya bisa pasrah usai ditangkap satuan dari Polresta Bandar Lampung. Kelima pelaku ini diamankan dalam waktu berbeda sejak 24 Agustus hingga 5 September 2024 lalu. Kelima pelaku mengedarkan barang haram tersebut melalui media sosial dan secara langsung kepada pemesan. Dari penangkapan ini, polisi menyita barang bukti berupa ratusan butir pelekstasi, sabu-sabu, timbangan digital, hingga ponsel genggam dengan nilai ditaksir mencapai puluhan hingga ratusan juta rupiah. Sementara dari hasil keterangan yang bersambutan, ini baru dua kali. Tentu dari pengakuannya ini akan kita dalami sejauh mana yang bersambutan melakukan pekerjaan perfungsi sebagai pengindahan. Dari beberapa kegiatan yang mereka lakukan, ada metode yang menggunakan medsos dan juga ada yang langsung. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman maksimal hukuman mati. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung